guys, kalian mau tau gak, disini tuh nasi padangnya cukup komplit mulai yang pertama, yang pertama tuh ada gulai usus nih, gila banget lalu yang kedua, disini tuh ada rendangnya, kalian lihat sendiri disini tuh spesialnya rendang, seperti yang lain lalu yang ketiga, ini nih yang spesial tunjang-tunjang gitu, yang kalian hidang tunjang, langsung aja kesini dan tentunya, masih banyak pilihan laut nasi padang yang lain yang bisa kalian temuin disini nah temen-temen, balik lagi nih, di channel ini dan, apa dengan, Koko Buncit hari ini aku mau cobain nasi padang yang jarang di expose, padahal ini tuh enak banget soalnya aku tuh nemu, dari grup para orang tua dan ini tuh mereka bilang, ini tuh enak banget, tapi kok gak ada yang nge-vlog kesini lah yaudah, kita UTW, kayak gitu dan kebetulan, nama nasi padangnya adalah, ampera roda baru men, di Jalan Kenjeran dan good newsnya, gak tau kenapa, Surabaya ini kok hujan ya, tiba-tiba ya langitnya mendung-mendung gitu kok, biasanya panas, kamu ngomel ini hujan juga dirasani, gimana sih? aku juga udah pesen berbagai macam lauk, sampai bener-bener melimpah gitu dan daripada kalian cipur, kira-kira emang beneran enak atau enggak rekomen atau enggak, murah atau mahal, kayak gimana-gimananya kita langsung aja yuk, let's go ke sana men, ini nih, kita udah ngobrol sama yang punya, siang bu selamat siang, siang bu siang, bu kalau boleh tahu namanya siapa nih? saya, Gu Susi Hati Gu Susi Hati, ya di sini nih, sebagai apa bu, yang punya kah atau apa kah? saya sebagai karyawan oh karyawannya bu kalau boleh tahu nih, ini tuh nasi padang ini udah dari tahun berapa deh? 30 tahun 30 tahunan ya? 30 tahunan men, dan pantas sih banyak direkomendasiin di grup WhatsApp sama Facebook ini bu tempat makan ini bu spesialnya tadi sesuai omongan ya, sesuai omongan masnya bu iya ada rendang, usus, tunjang terus apa lagi nih bu yang spesial di sini? yang spesial? ya tunjang itu tunjang, oh ada sob buntut juga, ada sob buntut juga men ini lokasinya di Kenjeran sebelum Gereja GPI Gosien ya? iya bener ya bu? iya terus buka-tutup jam berapa bu? bukanya jam 8 8 pagi sampai? iya, sampai jam 5 sore 8 pagi sampai 5 sore dicatatat, jangan lupa langsung sampai ke sini ya udah bu, makasih ya bu iya, sama-sama makasih ya, yuk jadi kalian tungguin aja guys, karena aku akan bal-bal-bal-bal makasih padang yang udah aku tadi pesen dimulai dari angka 3, 2, 1 selamat menikmati ini nih men, nasi badan yang aku pesem banyak nggak? banyak, Paul Seiko kunjung ini kalian lihat, ini tuh yang spesialnya di dia ada khusus yang pertama ini unboxing dulu deh, ada rendang dan kalian tahu rendangnya itu kalau pas numpuk di masa pakai wajan itu beneran menggoda banget nih rendangnya nanti kita petek ya terus ada tunjang tunjang itu apa sih? tunjang itu semacam tikil nih tunjang nih terus aku pakai peyek dan bumbu-bumbunya nih kita langsung coba dulu ya kita aduk-aduk dulu sambalnya, biar rata dulu dan yang dicoba pertama yang mana nih? yang pertama dicoba harus nasinya sama bumbunya kok nasi bumbu, oke kita coba nasi dan bumbunya dulu ya ini ada nasi dan bumbu kita langsung coba, apa dah? makan ya teman-teman tadi kena bumbu rendangnya itu agak sedikit asin tapi memang enak sih ini ada tunjang kita coba mantap tunjang dan nasi putih kita coba langsung aja memakan ya teman-teman ini tuh ada peyek udang-udang gitu, kita coba gunjung ya kok, dari tadi kamu makan tuh kok orang-orang itu masuk, masuk, masuk terus tuh aku amin banget sih cepat ini kee dan emang sih ini tuh sesuai banget, sesuai rekomendasi orang-orang masuk kita coba berikutnya men aku makan dikit aja ya karena aku nggak berani makan banyak-banyak nanti kolesterol kita langsung coba aja ususnya nih panjang nggak? panjang banget sih gue gila dan porsianya tuh bener-bener gede banget kita cobain berikutnya adalah rendang langsung aja makan ya teman-teman kaging rendangnya tuh bener banget dan bener-bener bubunya tuh bisa meresap dong wow nasi putih dan rendang, kita langsung coba rendangnya emang enak-enak susut gitu sih aku berani kasih nilai 9 per 10 untuk nasi padangnya kalian kalau makan nasi padang kira-kira serang dikasih lau apa men? coba apa men di bawah coba ini masuk listop padangmu nggak? masuk nih, enak banget apalagi dia itu kalau nggak salah ada di go food grab food gitu okelah bisa kalian masuk enak banget saking enaknya ya kok sampe teringet dong nyang banget ini mending aku habisin dulu guys kalian jangan kemana-mana tungguin aja hmm nanti aku butuh minum dulu deh nanti kita ketemu lagi, oke oke aku udah makan tadi dan ini kenapa ya dan mata kue dan? kayaknya kebejusun kayak gue kena sambul kayaknya aku nggak lepas kece mata sih oh iya guys tentunya ini wajib dicoba banget masakan padang gitu roda baru enak pol revie nya juga oke banget tanjung, usus tanjung tuh kikil, usus apapun semuanya tadi kamu makan ayam ya? iya ayamnya itu juga mantep banget ini nih ayamnya ini tuh ayamnya juga gede banget bener-bener layak banget dicoba tempat makan padang di sini di Kenjeran sebelum ngerja GBI Ghosian Blessing nah tentunya jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol waktu duketnya untuk update video yang berikutnya dan jangan lupa tanda video yang sebelumnya jangan lupa follow instagram Koko Bucit youtube Koko Bucit dan tiktok Koko Bucit kita ketemu di video berikutnya kalau ada rekomendasi kuliah apapun coba terlebih bawah kalau ada rekomendasi kuliah di kota kalian yang di deket-deket Surabaya misalnya Sidoarjo Gersik mana lagi? Pasurwan Bangil Lamongan Provoligo Lamongan dan mana-mana terserah atau misalkan di Jawa Tengah kalau pas kita ke sana nanti kita screenshot kita berangkat ke sana on the stage selalu stay safe dan stay healthy ketemu di video berikutnya ciao sub indo by broth3rmax